Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas bocoran update terbaru Free Fire lagi nih guys Dan kali ini kita bakal bahas lagi soal Trend Plus Masih soal bundle Elite Pass Season pertama Saya masih penasaran, kira-kira bundle Elite Pass Season pertama ini bakal dikeluarin lagi atau nggak nih di server Indo Nah buat kalian penasaran juga, tonton videonya sampai selesai Dan seperti biasa sebelum kita lanjut Buat kalian yang belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Siapa dari kalian yang masih berharap bundle Elite Pass Season pertama ini dikeluarin lagi di server Indo nih guys Ya wajar sih ya, karena memang bikin penasaran guys kenapa bundle-nya dikeluarin di Trend Plus ini Karena kalau kita lihat di server luar bundle ini tuh udah keluar di bulan Desember kemarin Jadi di server ini, bundle-nya tuh dikeluarin di event Luck Royale nih guys Bundle-nya keluar bareng sama bundle Elite Pass Season pertama sampai Season kelima nih guys Nah dari event ini saya agak iri sih kenapa di server Indo Event-nya tuh nggak dikeluarin juga ya guys Seharusnya kalau memang bundle-nya nggak mau dikeluarin Ya di server luar juga nggak usah dikeluarin lah ya Kenapa di server luar dikeluarin terus di server Indo nggak dikeluarin nih Ya mungkin banyak pertimbangan Garena juga sih Karena di server Indo, bundle ini tuh jadi bundle yang paling diinsert juga Terus ada youtuber Frontal Gaming ya Mungkin Garena juga menghormatin Frontal Gaming Salah satu youtuber yang bawa nama Free Fire juga sih Makanya server Indo juga mikir-mikir kalau pengen ngeluarin bundle-nya lagi nih Jadi memang di server luar tuh selalu spesial ya Mereka dapet event-event karena nih guys Siapa coba yang nggak mau dapetin bundle Elite Pass Season pertama guys Ya memang buat player yang udah punya bundlenya agak sedih juga sih Karena mereka udah nyimpen bundlenya dari dulu ya Dan ternyata dikeluarin lagi nih Jadi kayak nggak ada bedanya antara player old dengan player baru nih Kalau udah gini ya memang susah ya guys Kita serahin aja ke Garena ya Semoga Garena ngasih keputusan yang baik untuk ngeluarin atau nggak bundlenya Memang sampai sekarang itu belum ada bocoran ya guys Soal event bundle Elite Pass Season pertamanya ini Dan sekarang kalau kita cek ke server luar lainnya Sekarang tuh masih berlangsung event bundle Elite Pass Season kedua nih guys Nah disini kalian bisa lihat sendiri Jadi bundle Elite Pass Season kedua itu dikeluarin lagi di server ini Di event Luck Royale guys Masih sama ya kayak server yang tadi Bundlenya tuh tetap dikeluarin di Luck Royale nih guys Ya mungkin kalau di server Indo keluar juga bakal keluar di event yang sama nih guys Semoga aja ya Nah disini kalian bisa lihat ini dia bundle Elite Pass Season keduanya Disini bundlenya keluar barengan sama bundle Elite Pass Season ketiga nih guys Kenapa ya di server luar tuh eventnya keren-keren ya Salah satunya adalah event bundle Elite Pass ini sih Bisa-bisanya ya ngeluarin bundle all di event Luck Royale nih guys Yang penting nggak dikeluarin di event token tower aja itu udah bagus banget sih Karena kalau di Luck Royale tuh kayak nggak terlalu susah gitu ya guys Apalagi kalau keluarnya di Vaded Wheel Tapi kayaknya nggak mungkin sih Pasti keluarnya di event Luck Royale kayak gini guys Ini dia bundle ceweknya ya guys Udah pasti yang diincar bundle yang cowok ini sih Topinnya ini ya guys Ini punya bang leda ya guys Terus ini ada bundle Elite Pass Season ketiganya nih guys Nah kayak gini ya penampakannya Buat kalian nggak tau ini bundle Elite Pass Season kedua Ini bundle ceweknya Terus ini bundle Elite Pass Season ketiga Ini bundle cowoknya dan ini bundle ceweknya nih guys Disini kalian bisa lihat Eventnya tuh masih berlangsung Ini masih 12 hari lagi nih guys Ya semoga aja di server Indo Ya semoga aja event ini tuh keluar juga di server Indo ya guys Ya lumayan lah ya Nggak dapet bundle season pertamanya Bisa dapet bundle season keduanya Ini udah lumayan sih Nah di server ini tuh ada 2 event guys 2 lag royale Lag royale yang kedua isinya tuh bundle Elite Pass Season ketiga Dan juga keempat guys Ini gila banget sih ya guys Bisa-bisanya loh Di server ini Ada 2 event dan isinya tuh bundle old semua guys Buat kalian yang belum tau Bundle Elite Pass Season ketiga Jadi temanya bajak laut gitu ya guys Dan ini bundle ceweknya Terus ini bundle Elite Pass Season keempatnya nih guys Temanya kayak kerajaan gitu ya Gimana guys menurut kalian Bundle Elite Passnya ini keren atau enggak Saya tetap ngincar bundle Elite Pass Season kedua Sama Season pertamanya sih guys Kalau kalian gimana nih Ada dari kalian yang nggak setuju Kalau bundlenya dikeluarin lagi Pasti banyak ya Nggak setuju Ya pokoknya kita serain aja ke Garena Terserah mereka mau ngeluarin bundle old ini atau enggak guys Yang selanjutnya kita bakal bahas soal Bundle Yin yang ini ya guys Kemarin di server luar bundle ini juga sempat keluar guys Keluarnya di Incubator Nama eventnya itu Mystical Incubator Ini dia eventnya Jadi di server luar bundle Yin yang ini udah sempat keluar guys Kemarin di bulan Desember Kalau nggak salah Desember atau November gitu Saya lupa Pokoknya udah pernah keluar ya Di bulan itu tuh banyak banget player Indo yang minta bundle Yin yang ini Dikeluarin lagi di server Indo Eh malah keluarnya di server luar nih guys Saya kira setelah keluar di server luar itu bakal keluar di server Indo Ternyata sampai sekarang bulan Januari belum juga dikeluarin guys Tapi saya yakin nih guys Bundle ini pasti bakal dikeluarin lagi Cuma untuk bocoran tanggalnya itu belum pasti guys Entah kapan bakal dikeluarin Kita tunggu aja ya Mungkin setelah Incubator yang sekarang lah ya Tapi bocorannya kan bakal ada Incubator terbaru ya Nah semoga ada Incubator baru dan juga Incubator old nih guys Gimana guys kalian setuju nggak nih Bundle Yin Yangnya dikeluarin lagi di server Indo Nah sekarang kita bahas soal bundle White Turtleneck ini guys Bundle brand Monson Ora Brand baru ya guys Ternyata ini adalah brand dari bundle Black Turtleneck dan juga White Turtlenecknya Terus ini ada bundle barunya Nah kira-kira mana yang keluar nih guys Kita bakal langsung cek aja eventnya guys Nah ini dia guys Bundle White Turtlenecknya di server luar ternyata udah dikeluarin nih Nah jadi ada kemungkinan di server Indo juga bakal ada event bundle White Turtleneck ini ya Disini kalian bisa lihat ini udah ada brandnya sekarang guys Brand dari Monson Oraki Dan kita langsung lihat aja bundle White Turtlenecknya ini keluar di event apa Nah di server ini keluarnya tuh di event Fashion Fiesta Saya baru tau juga event kayak gini ya Ya mungkin ini bakal beda eventnya Disini ada 2 pilihan spin 1x spin dan juga 10x spin Harganya 20 dan juga 180 diamond guys Kita lihat disini tuh hadiahnya Kita bisa pilih mau mid hoodie atau White Turtleneck ini Udah pasti kita pilih bundle White Turtlenecknya Kalau buat kalian yang udah punya bundle White Turtlenecknya bisa pilih bundle baru ini guys Kita pilih White Turtlenecknya Dan disini kalian bisa lihat ini ada hadiah lainnya Walaupun memang kalau dikeluar di server Indo Gak mungkin sama ya untuk item-itemnya Kalau di server ini isinya ya ini guys Ini ada topeng Iron Mask Terus Deadly Smile Took Life Terus ada Kaos-Kaos Dan ini ada skin Katana Boyah Day juga Dan ada hadiah lainnya guys Nah jadi itu dia bocoran event bundle White Turtlenecknya nih guys Jadi ini ada kemungkinan bakal ada event bundle White Turtleneck juga di server Indo ya Karena di server luar bundlenya itu dikeluarin juga guys Walaupun memang sekali lagi Belum tentu event yang ada di server luar itu keluar juga di server Indo guys Tapi ini bisa jadi pertanda aja sih Kalau kayaknya di server Indo juga bakal ada bundle White Turtleneck ini ya guys Yang dikeluarin lagi nih Nah kalian setuju gak nih kalau bundle ini dikeluarin lagi guys Kalau saya pengen dapetin yang hitam guys malahan ketimbang yang putih ini ya Kalau kalian gimana nih tulis di kolom komentar Oh iya kita bakal cek bundle Midhoodie ini ya Karena ini bundle baru juga Nah ini dia bundlenya guys Jadi bundlenya tuh kayak ada efeknya gitu Ini tengkora gitu ya Nah efeknya tuh kayak listrik gitu guys Kayak listrik Kayak orang kesetrum gitu ya Kalian bisa lihat kayak gini Dan di bagian belakangnya juga Ini bundlenya unik sih guys Dan lucu juga ya Oke jadi gitu aja video kita kali ini Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian terima kasih Bye